Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan youtube channel Uli Slaser Tutorial Baik teman-teman di video kali ini Sebelum ke pembahasan cara setting F1 VM Saya akan jelaskan dulu ya Aplikasi F1 VM ini sama saja dengan aplikasi temannya Yaitu Vmos dan Vifone Gaga ataupun yang lain ya Yaitu aplikasi virtual android Fungsinya kita install android lain di hp ini Jadi kita punya beberapa android gitu ya Penggunaannya itu kita bisa nuyul-nuyul aplikasi Nah oke langsung saja ya Kali ini saya akan bahas secara settingnya saja ya Agar bisa berjalan lancar di RAM 2GB, 3GB dan ke atas pasti lebih lancar ya Di android, android 11 teman-teman Nah seperti ini ya Silahkan buat kalian yang ingin registrasi Karena ini aplikasi yang ofisial Yang free ya Saya tidak login member Karena harus bayar ya Kita bisa menikmati akses Vif itu dengan Tonton iklan disini ya Kita bisa menikmati akses Vif Contohnya akses Vif itu kita bisa mengaktifkan route Dan bisa custom-custom lain pengaturan lain ya Oke langsung saja ke intinya ya Nah disini teman-teman kita langsung pergi ke setting Disini ya Ini penting sekali agar berjalan lancar Apalagi buat ngepush jam tayang dan bermain game disini Nah disini sudah dijelaskan route manager di atas Ini buat expose framework Dan ini untuk mengaktifkan playstore ya Google fly service Ini harus diaktifkan Jika kalian ingin muncul aplikasi playstore Nah ini yang paling penting disini teman-teman Agar bisa lebih lancar Resolution Resolution ya Seperti ini ya Ini untuk korelulasi Kita klik Nah disini biasanya untuk settingan standar Awal kalian ini akan masuk ke high quality ya Origin ratio Seperti ini ya Kita langsung turunkan saja ke paling bawah teman-teman Disini ada low quality ya Disini kan harus VF ya Kita daripada bayar Demi baik kita watch AD aja Nonton iklan Sama X8 sandbox itu bisa seperti ini teman-teman Oke disini sudah kita kembali Nah jika sudah seperti ini kita tinggal oke Nah ini settingan yang pertama ya Dijamin Pasti lebih ngebut lagi teman-teman Nah langkah selanjutnya teman-teman ya Kita pergi ke Sistem APPS yang ini Nah kita pergi ke pengaturan Nah disini silahkan lokasi kalian non-aktifkan Meskipun HP saya ini adalah Android 11 ya Jadi yang saya install ini Ya Virtual Android 7 Kita pergi ke About Phone Disini ke deteknya Vixel XL ya Kita pergi ke bullet number yang ini ya Kita ketik sampai 7 kali Sampai muncul You are now a developer Nah setelah itu kita kembali Nanti disini ada muncul developer option teman-teman Seperti ini ya Kita buka saja teman-teman Dan kita scroll lagi ke bawah teman-teman Nah disini teman-teman agar animasi saat kita membuka aplikasi dan keluar dari aplikasi Ini bisa kalian off kan semua ya Seperti ini Agar lebih cepat Nah untuk ini biarkan Otomatisnya 480dp Kalau di hp saya Mungkin beda-beda di hp kalian ya teman-teman Kita tinggal kembali teman-teman Karena sudah disetting seperti tadi Jadi tidak terlalu panas juga digunakan saat di background ya Nah kita tinggal kembali seperti ini teman-teman Maka dia akan otomatis background ya Apapun aplikasi yang kalian buka dia akan bisa diminimalis Berjalan terus di latar belakang Buat game silahkan kalian coba ya Pasti akan lebih smooth kembali Oke hanya seperti itu Untuk tegar lebih smooth Memakai aplikasi virtual F1VM Terima kasih Sampai jumpa next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh